Kita lihat low nya itu ada di 1.26903 Nah pas berarti disini Nah kita lihat, kita tunggu teman-teman Nah ini udah mulai turun Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit Di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai Dalam channel ProfitTraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu Tradingnya lancar Profitnya lancar Sehingga withdrawalnya juga bisa lancar Amin ya Kita ketemu lagi Dalam satu video yang akan Mengedukasi teman-teman secara langsung Langsung itu artinya kita akan melakukan Sebuah live trading ya Atau kita akan melakukan sebuah Praktek teman-teman Nah jadi live trading ini Kita menggunakan real account Dan juga real money Seperti yang Andrew sering lakukan sebelum-sebelumnya Teman-teman Jadi teman-teman bisa banyak belajar Bagaimana cara Andrew menganalisa Dari chartnya kosong Sampai Andrew mengambil posisi Sampai exitnya juga Andrew akan kasih lihat Oke jadi langsung aja Aku akan jelaskan Apa yang sekarang teman-teman sedang lihat Jadi ini adalah Platform MetaTrader 4 Teman-teman Dan untuk pair yang kita akan analisa Kali ini adalah pair GBP USD Team trimnya adalah Team trim M1 Lalu disini Andrew menggunakan Broker NorthFX Real Artinya ini adalah Account Real ya Lalu disini juga ada nama Andrew Yang artinya juga Ini adalah account Andrew pribadi Ya bukan account orang lain Lalu teman-teman bisa lihat disini Balance yang sekarang tersedia Itu adalah Rp14.718 Mungkin buat teman-teman Yang sudah sering ikutin Dari video-video live streaming Atau live trading dari Andrew Teman-teman pasti tahu Perjalanan account ini Dari modal Rp10.000 Sampai sekarang Menjadi Rp14.718 Dan akan terus bertambah Teman-teman Dan teman-teman menjadi saksinya Sekarang kalau kita hitung dulu ya Berapa sih Dalam Rp14.718 Itu berapa Rp14.718 Itu berapa Rp14.718 Kita hitung pakai kalkulator ya Rp14.718 Dikali Rp15.600 Berarti di dalam account ini Ada Rp229.000.000 Kalau teman-teman mau lihat History nya juga bisa Kita tinggal masuk ke bagian Account History Nah teman-teman disini bisa lihat History nya Dari balance Rp10.000 Kita deposit ya Lalu disini kita profit Pertama Itu adalah Rp147.000 Yang kedua Rp15.59 Ketiga Rp72.000 Selanjutnya Rp159.000 Rp787.000 Rp535.000 Lalu ada Rp488.000 Lalu ada minus juga Nah ini ada minus nih Ada minus Rp210.000 Nah ini Yang kemarin ya Yang kemarin Endro profit Tanggal 17 ya Itu adalah Rp1.210.000 Dan ini adalah balance yang terakhir Jadi total ini Endro sudah profit Rp4.718.000 Ya artinya ini adalah Account yang Legit ya Bukan Editan Ya historinya ada Nah sekarang kita akan mulai Menganalisa market Untuk mencari profit lagi Kali ini Coba kita zoom out dulu ya Kita coba mapping Dengan cara zoom out Ini marketnya cenderung beris ya Seperti ini ya Ini marketnya cenderung beris Jadi posisi yang ideal Tentu adalah posisi untuk Jual Tapi ya itulah Kita lihat perkembangan nanti Ya karena ini sekali lagi Time frame nya adalah 1 menit Kita lihat perkembangannya Menit per menit Ya tapi kalau dari Trend seperti ini Ya kita bisa ambil kesimpulan Ini glass glass adalah Beris trend Coba Endro akan Gambar beberapa Garis dulu ya Teman teman ya Supaya teman teman paham Kita coba ambil garis Dari sini ke sini Ya ini ya Nah ini disebut dengan Resisten line Nah ini resisten line Dari sini ke sini Ini juga resisten line Oke ya Dari sini ke sini Ini juga resisten line Oke ya Jadi ini jelas-jelas ya Posisinya ini masih beris Lalu kalau kita lihat Ya marketnya ini Dimana Letak supportnya Nah supportnya disini Teman teman ya Nah supportnya itu disini Nah ini ya Dia belum tembus Ini adalah swing low nya Ingat ya ini per menit ya Jadi Kalau kita trading per menit itu Bisa sangat-sangat cepat berubah Kita lihat low nya di berapa Teman 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 bisa lihat sama-sama ya Kita lihat low nya itu ada di 1.26903 Nah pas berarti disini Berarti ini udah benar Kita taruh low disini Nah supaya teman teman jelas Kita akan coba Pasang Disini kita kasih tanda ya Kita belum ambil posisi Teman teman Jadi Kita masih menunggu Momen-momen yang akan terjadi Kurang lebih 10 menit lagi lah Kita coba lihat Momennya apa ada apa enggak Karena ini Harga running sekarang Yang teman teman sekarang lihat Dia sedang mendekati resisten Nah pertanyaannya begini teman teman Kira-kira resistennya ditembus kan nih Nah kan gitu Kalau misalnya ditembus Ya ada Kemungkinan Maka marketnya akan Bullish Jadi Yang tadinya kita Ambil harusnya ambil posisi sell Tapi Apabila ini ada Penembusan-penebusan yang signifikan Artinya ya Kita harus Analisa ulang Jadi jangan kita Sell pada saat Harganya berubah Atau yang kita sebut itu adalah Sebutannya adalah Change of Karakter Karena kalau teman teman salah Teman teman jual pada Search of karakternya beli Wah Teman teman bisa Lossnya bisa dalam Nah ini udah Satu ya Disini udah ketemu satu Ya udah confirm Nah sekarang dia akan Coba tes yang Trend line Atau Resistance line Yang ke dua Ya dia akan coba kesana Nah jadi ini juga Anda bisa kasih tanda ya Jadi kalau kita Lihat disini Teman teman ya Disini kita bisa Kita kasih tanda Disini ada Lower high Kita kasih tanda dulu Lalu disini juga ada Lower low Ya ini lower low Oke lower low Lalu kita lihat lagi Dimana ya ada Support resistance Minor nya ya Minor itu artinya yang Di dalam Masih apa Masih random lah Nah ini ya Nah ini Ini juga ada Lower high Yaitu high yang Lebih rendah Daripada high Sebelumnya Oke Lalu disini ada Lower low Nah ini lower low Ya lower low Oke Lalu kita lihat lagi Ya teman teman Ada Sedikit Perubahan ya Atau anomali Disini harusnya Dibuat adalah Lower high Tapi disini dibuat Higher high Artinya High ini Lebih tinggi daripada High sebelumnya Tapi dia masih Dibawah trendline Lalu ditarik lagi Jari sebawah Ya sampai Ya disini teman teman Nah disini adalah Lower low Jadi Kalau kita lihat Struktur market Seperti ini Kita bisa mengambil Kesimpulan Marketnya jelas-jelas Ini adalah Bearish trend Tetapi ya Teman teman bisa lihat Disini ada kan Ada tabrakan ya Atau ada Yang sebutnya Itu adalah Break ya Dia break Resistance Andro akan tandai Supaya teman teman Yang paham Yang dimaksud Nah disini ada dua Ada dua Dia tembus Resistance nya Ya Jadi ini merupakan Tanda-tanda Tapi belum Belum confirm ya Ini tanda-tanda Oke Nah ini kita kasih tanda Warnanya adalah Jauh Nah jadi sebenarnya Pertanyaan sekarang adalah Apakah Dengan harga running sekarang Dia tembus Resistance Apakah ini merupakan Real dari Chance of Character Ya jawabannya tentu Belum tahu Jadi Kalau benar-benar Dia mau Chance of Character Atau dia mau berubah Karakter ya Dia harus tembus yang ini Ini teman teman Jadi dia harus tembus yang ini Kalau dia gak tembus yang ini Maka kita belum bisa katakan Ini adalah Chance of Character Dia harus tembus yang ini dulu Ya dia harus tembus yang ini Kita lihat ya Di harga berapa nih Kita lihat high nya High nya itu di Ya ini pas disini Berarti kita bisa kasih tanda Disini adalah Kalau memang tembus ya Kita kasih tanda COC COC itu adalah Chance of Character Kita masih tanda tanyanya Artinya Apakah harga akan menembus ini Nah kalau ini Tembus Nah kita boleh tuh Consider Atau kita boleh Memberhitungkan Yang tadinya kita mikirin Sell Tapi kita mulai buy Tapi ternyata belum tembus ya Dia gak coba tembus Lalu disini ada Rejection lagi Artinya kemungkinan besar Yang ini Yang ini Ini bukan Chance of Character Bukan real Tapi ini kemungkinan besar Adalah hanya rebound saja Nah jadi Untuk struktur market Seperti ini Artinya kan ini kan Terjadi rebound Bukan bener-bener Dia berubah Ya bukan bener-bener Dia berubah Dari Apa namanya Dari bearish ke bullies Ya karena disini Dia bearish lagi kan Terbukti disini Dia bearish lagi Nah biasanya Andrew untuk menghitung rebound Andrew akan menggunakan Indikator Ya atau tuh Fibonacci retracement Cuma kan masalahnya adalah Banyak sekali Teman-teman yang belum paham Atau banyak sekali Teman-teman yang belum ngerti Bagaimana cara Menggunakan Fibonacci retracement Contoh ya Contoh ya Misalnya yang itu tarik Dari sini ke sini Bisa gak Jawabannya bisa Ya bisa Misalnya yang itu tarik Dari sini ke sini Bisa gak Bisa juga Nah lalu pertanyaan Mana yang benar Nah Biasanya pemula tuh bingung Oh iya iya Tarik dari yang pertama Dari sini ke sini Benar Tarik dari sini ke sini Benar Lalu yang saya pakai Yang mana Nah itu kan Yang selalu dipertanyaan kan Makanya Andrew apus dulu Ya supaya teman-teman Gak bingung Karena kalau teman-teman Begitu Pasti teman-teman bingung Khususnya pemula Tapi buat yang sudah Paham Buat yang teman-teman sudah Expert ya Teman-teman bisa lah Tentukan sendiri Ini kan Andrew Jelasin untuk pemula Untuk benar-benar Orang yang awam sekali Jadi antara dua Fibonacci tadi Yang pertama Yang kita tarik dari Sebelah kiri Bagian sini Atau kita tarik dari sini Itu dua-duanya benar Lalu yang valid yang mana Itu pemula pasti bingung Makanya Andrew saranin buat pemula Gunakanlah indikator saja Ya Indikator custom Itu namanya adalah Profibo Nah ini Profibo Jadi Profibo Profit Training 2024 Kalau di klik Akan masuk ke dalam Website Profit Training.com Dan ingat teman-teman ya Kalau mau hubungkan Andrew dan tim Silahkan telegram Atau whatsapp Di 081599 10 880 Sama Ini fungsinya sama Persis ya Dengan Fibonacci Retracement Hanya bedanya Dia akan otomatis Nih teman-teman lihat ya Kita lihat ini warna Kita ubah dulu ya Nah teman-teman lihat ya Kita ubah Satu dua Tiga Nah dia berubah dia Jadi dia itu tarik Bukan dari sini Bukan dari sini Tapi dia menurut dia Tarik dari sini ke sini Ya artinya Ini adalah Yang tadinya disini Dianggap adalah bullish Tetapi disini Sudah mulai Beris lagi Apakah nanti Dia bisa berubah? Bisa Ya namanya juga Ini adalah indikator update Dia selalu berubah Nah berubah kan? Berubah kan? Nah berubah Kalau berubah seperti ini Berarti dia tarik dari atas ke bawah Berarti disini dianggap apa? Yang disini dianggap adalah rebound Tapi reboundnya itu tidak signifikan Artinya Ya reboundnya itu terbatas gitu loh Nah sekarang kita lihat Ya kita lihat sama-sama Apakah Biasanya dia berubah itu Tadi teman-teman silahkan puter ulang aja video ini Dia akan berubah itu Apabila harga running menembus Dari yang 61.8 Dari golden ratio Jadi itu adalah syarat Ya syarat apabila teman-teman Mau tahu Kapan nih Profibonya update Kapan nih Profibonya akan berubah Yaitu Dia harus Apa namanya Melewati yang 61.8 Nah sekarang kan di 38.2 Tapi kalau kita lihat Bentuk Fibo seperti ini Berarti dia tarik dari atas ke bawah Berarti dari Profibo ini Menganggap marketnya masih Marketnya masih menganggap ini beris Jelas ini beris Berarti Kalau posisinya beris Yang kita boleh lakukan apa? Yang kita boleh lakukan Hanya posisi Jual Jangan ambil posisi beli Karena kalau teman-teman beli Ya orang ini Dianggap pasti turun kok Apalagi disini juga Belum ada Tanda-tanda Dia tembus COC Atau change of characternya Nah jadi tanpa panjang lebar lagi Endro sudah bisa Mendapatkan kesimpulan Endro akan ambil posisi Kita masuk ke New order ya Tadi syaratnya itu ya Karena satu Dia belum tembus COC Lalu disini Dia ada rejection Dia gak tembus lagi nih Dia masih di bawah dari Tiga Dari dua ya Dari dua Trend line Resistance yang kita buat Oke kita langsung ambil posisi Masuk new order Nah teman-teman Lihat ya Disini kan Endro kan 400.718 Jadi Endro boleh Ini sel lima lot Kita kasih tanda Strateginya adalah Profit Hunter Oke Kita sel Stop Nah Udah ya Jadi kita disini Langsung ambil posisi sel lima lot Ya teman-teman Dapat harga dari 1.26957 Kita tunggu Nah kita tunggu Sembari Kalau memang nanti Terjadi hentakan turun Kita langsung ambil posisi Atau kita langsung liquid Kita lihat ya Sekarang masih minus Kita lihat Ya harganya Apakah terjadi hentakan Nah ingat ya Teman-teman ya Ini adalah detik-detik Yang sangat Momentum Ini scoping ya Teman-teman ya Scoping Artinya kita harus Punya Kecepatan Ya Dalam eksekusi Tapi Endro yakin sekali Ini turun nih Ya Karena Profibonnya Ya begitu bentuknya Nah kita lihat Kita tunggu teman-teman Nah ini udah mulai turun Ya Bantu Seribu Seribu Atk Wuuu Profibon 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 Concon Concon Wuuu Tantap Tantap Sell 5 lot GBP WSD Wuuu Cuan Cuan lagi Lihat ya Teman-teman langsung ya Kita klik ok nih Lihat Equity India jadi berapa Jadi 15.628 Wow Berapa profitnya Teman-teman Ya Profitnya kita lihat Sama-sama Kita masuk ke Conisory Tantap Profitnya berapa 910 Uji Tuhan Mantap Profibon Wah Kita hitung sama-sama Profitnya berapa Nih teman-teman Lihat nih Kalkulator nih ya Kita hitung sama-sama 910 Dikali 15.600 14 juta 14 juta Ya Nggak nyampe 5 menit loh Ya teman-teman Lihat nih Ambil posisi Jam 7.59 14 Waktu metatrader ya Lalu kita liquid Di jam 8 Lewat 5 detik Berarti nggak nyampe 5 menit Cuma 2 menit doang Nah Jadi itulah cara Endotrading teman-teman Nggak perlu kita nginep-nginep Nggak perlu lama-lama Scalping aja Nah Jadi itu ya Caranya Dari awal Endotrading sudah tunjukin Bagaimana cara Endotrading Dari awal Endotrading sudah tunjukin Bagaimana cara Endotrading menganalisa Dan Sampai endotrading tunjukin Bagaimana cara kita Membuat profit Historinya ada Lengkap Apalagi yang teman-teman Mau cari Oke Jadi Endot langsung aja Kasih penutup Buat teman-teman Yang mau belajar Strategi ini Silahkan belajar Strategi ini Endot sudah siapkan paketnya Namanya adalah Strategi Profit Hunter Nah Profit Hunter itu adalah Paket pembelajaran Atau kursus Selama 3 sesi 1 sesi Isinya adalah 3 jam Jadi teman-teman akan belajar Total selama 9 jam Dalam 9 jam ini Teman-teman pertama akan Mempelajari bagaimana kita Mempelajari market struktur Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana kita Melihat Atau membaca trend Itu yang selanjutnya Lalu yang selanjutnya Lagi adalah Bagaimana cara kita Mendeteksi Jejak-jejak Institusi Ketika masuk pasar Lalu yang selanjutnya adalah Bagaimana kita Cara entry yang tepat Seperti sniper Lalu Teman-teman juga Akan belajar Bagaimana kita Harus membatasi risiko Seperti stop loss Dan juga take profit Kita akan belajar itu semua Yang terakhir Bagaimana kita Memvalidasi Posisi yang Kita harus Ambil Nah semua itu Kita akan belajar Selama 9 jam Jadi buat teman-teman Yang tertarik belajar Silahkan kontak kita Di telegram Atau whatsapp Di 0815 99 910 880 Buat teman-teman Yang gak mau belajar Teman-teman Cuma mau pakai Toolsnya Silahkan Yang penting teman-teman Pakai broker MetaTrader 4 Ya namanya Sekali lagi Ini adalah Profibo Silahkan teman-teman Telegram atau whatsapp 0815 99 10 880 Nanti kita akan Kasih tau Cara install Profibo Kedalam MetaTrader kalian Sekali lagi Ini indikator custom Gak ada di tempat lain Hanya Di profit sending aja Nah jadi Karena ini video editasi And to harap Teman-teman bisa belajar Semua yang isi Dalam video ini Sampai paham Apabila teman-teman Ada yang kurang paham Ada yang kurang ngerti Ya silahkan Kirimkan Pertanyaan kalian Tapi sebelum kirim pertanyaan Nonton dulu ya Video ini beruang-ulang Kalau masih gak paham Silahkan kirimkan pertanyaan kalian Di kolom komentar Di bawah ini Silahkan tulis ya Pertanyaan kalian Apa aja Yang bikin kalian bingung Dan Endro akan Selalu replay Pertanyaan kalian Endro akan selalu baca Satu persatu Komen yang masuk Dan Buat teman-teman Yang Sudah Yang Istilahnya Teman-teman sudah Mendapatkan manfaat Ya manfaat dari video ini Tentunya Jangan lupa untuk bisa Like, Comment, Subscribe, dan Share Supaya teman-teman lain Sahabat kita yang lain Kerabat kita yang lain Bisa mendapatkan manfaat Yang sama seperti Anda yang kalian nonton Akhirnya Sampai jumpa Sampai jumpa Di video-video Profits yang lainnya Live streaming lainnya Live trading lainnya Salam Profits Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!